Untuk mengasah kreativitas, sebanyak 48 siswa kelas program khusus SMP Momadia I Simpon berkunjung ke PT. Rumah Atsiri Indonesia untuk belajar tata cara pembuatan minyak atsiri dan sabun tangan. Puluhan siswa kelas program khusus SMP Momadia I Simpon Surakarta mengunjungi PT. Rumah Atsiri yang bertempat di daerah Pelumbon, Tawangmangu, Karanganyar. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh para guru SMP Momadia I Simpon untuk menerapkan program pembelajaran luar kelas. Di perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan minyak atsiri serta sabun cuci tangan, puluhan siswa kelas program khusus SMP Momadia I Simpon Surakarta diajarkan bagaimana cara membuat minyak atsiri dan sabun cuci tangan. Dimana para siswa tampak antusias dalam mengikuti pembelajaran di luar kelas. Salah satu guru pendamping, Siti Hoiria, menjelaskan tujuan kegiatan ini disamping untuk pembelajaran di luar juga sebagai edukasi untuk mengetahui proses pembuatan minyak atsiri dan sabun cuci tangan. Masuk ke dataran di sini untuk membelajari dan dekat pembelajaran di sana. Jadi ternyata di tempat kita, di dekat sekolah kita itu ada suatu pusat upaya untuk pembuatan minyak atsiri dan kalaman yang ada di sana. Sehingga anak-anak kita ajak untuk belajar dan dekat bagaimana proses pembuatannya dan juga sumber-sumbernya itu apa saja termasuk nanti aplikasinya untuk belajar dan dekat. Jadi SMP Muhammadiyah Satu Surataka membuat suatu inovasi bagaimana anak-anak itu mengetahui apa yang ada sebelumnya di luar itu bisa bermanfaat untuk di luar itu. Mas Agung Rahman Tioh memberitakan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Mas Agung Rahman Tioh